What's good youtube, halo temen-temen, balik lagi sama gue Di video kali ini gue bakal cerita sharing sedikit aja singkat Tentang orang-orang yang berpengaruh juga nih di street culture, di urban culture, di sneaker culture Ya pokoknya orang-orang culture lah Ya dengan sharing-sharing singkat ini gue berharap banget kalo video ini bisa menginspirasi kita Orang-orang Indonesia, ngeliat brand-brand luar Kenapa sih mereka tuh keren, mereka tuh siapa sih, brandnya tuh apa aja sih Dan kita bisa ngulik lebih lanjut setelah ini Sebelum ini gue juga udah beberapa kali sharing ke kalian Kayak gue udah pernah bikin tentang siapa itu, Verdi, Sean Stussy, James J.Bia Atau bahkan Sean Waterspoon Gue bikin video full Sean Waterspoon di satu video doang Nah di video kali ini gue pengen sharing gak cuma satu doang nih Ya sharing-sharing sedikit aja tentang mereka Yaitu Edson Sabajo, Hirofumi Kojima, dan Mr. Sabote Siapa sih mereka, langsung aja kita mulai videonya You ready? Let's go! Ya kita langsung mulai aja videonya Tiga orang ini ya, tiga orang yang berbeda Sangat berbeda, dan dari negara yang berbeda-beda juga Kita langsung masuk yang pertama itu ada Edson Sabajo Edson Sabajo ini tuh dari Amsterdam, dari Belanda Nah dia itu cow founder brand yang bernama Pata Nah kalian tuh udah pasti tau banget Pata Dia udah gede banget, dan dia itu salah satu jantung streetwear-nya Amsterdam Pata itu, tokonya, store-nya itu berdiri tahun 2004 Si Edson Sabajo ini bersama temennya yang susah banget disebut namanya Gue lame schmich, gue lame gismich ya kan Nah sebenernya mereka itu dari culture-culture hip-hop gitu Dari hip-hop, MC, ya dunia-dunia musik lah di tahun 90-an Ya tahun 90 ke 2000-an lah Jadi si Edson ini tuh DJ gitu Nah tahun 2004 itu dia bikin store Pata itu Sebenernya mereka itu tuh suka banget sneakers Mereka suka banget tuh streetwear Dan mereka tuh kayak ngulik banget Nyari banget sneaker-sneaker rare Sneaker-sneaker susah yang dicari Untuk friends and family-nya mereka Entah untuk temennya mereka yang lagi nyari Eh tolongin gue dong cari sepatu ini Terus misalnya ada keluarga juga Eh tolongin gue, eh tolongin gue Lama-lama jadi komunitas, jadi gede banget Jadi tolong, lalu segala macam Itu ya namanya mereka kecil-kecil dapet duit lah ya Ibaratnya kayak reselling lah Kalau zaman sekarang tuh kayak bocah-bocah resell gitu kali ya Makin lama, makin gede, makin gede, makin gede Komunitasnya juga makin gede Lama-lama jadi bisnis yang proper banget Nah jadilah si Pata ini toko Salah satu toko sneakers dan toko streetwear Yang di Amsterdam di tahun 2004 Nah abis itu Pata itu bikin logo Punya logo Dan logonya ini dipake buat baju Maksudnya dia gimana kayak merchandise store gitu kali ya Dan tadinya tuh cuman kayak temen-temen Atau customernya mereka yang beli Lama-lama peminatnya makin gede, makin gede, makin gede Jadilah si Pata ini brand baju gitu Kayak brand baju gitu Tapi ya emang sebenernya sekarang mereka udah Seperti brand sendiri ya Udah bukan kayak toko yang menjual banyak brand gitu Tapi emang Pata awalnya menjual banyak sih setau gue Tapi karena permintaan-permintaan dan dimensi Pata Dengan brandnya dia sendiri juga membesar Akhirnya majulah si brand bernama Pata ini Gak butuh waktu lama Dua tahun kemudian 2006 Pata itu langsung berkolaborasi sama Nike Dan mereka melahirkan Pata XR Max Homeground Itu di 2006 Dan setau gue ya Rilisan-rilisan Pata itu Atau parah juga sih Rilisan-rilisan sama Nike itu Najis itu harganya tuh Rilisannya gila Puluhan juta atau bahkan ada ratusan juta Abis itu si Pata banyak-banyak kolaborasi sama brand Sama brand-brand sepatu juga Ya diantaranya yang keren-keren Ada Pata XS6 July 3 Itu 2007 Terus ada Pata Nike Air Max 1 5th Anniversary Itu di 2009 Ini gila banget Ini gue suka banget Cuman ya emang harganya sih lumayan kacau Terus abis itu yang baru-baru ini ada Pata XR Jordan 7 Itu di 2019 Ya itulah yang beberapa yang booming banget Yang mungkin semua orang pernah lihat Yang ikonik-ikonik juga dari Pata Dari Belanda Kita langsung loncat ke Asia Ini mendekat nih ke Indonesia Kita langsung masuk ke Jepang Yaitu ada Hirofumi Kojima Atau biasa dipanggil Koji Atau biasa juga Koji-san Jadi si Koji-san ini dia itu adalah director sekaligus designer dari Atmos Jepang Nah Atmos ini bisa dibilang store ya di Jepang Dia itu retail store Sekarang banyak banget yang tau retail store Tapi Atmos itu salah satu pencetusnya Sneak Bukan pencetus ya Salah satu yang membesarkan culture sneaker dan streetwear di Jepang Dia mulai dari tahun 2000 Bukan si Koji-san ini setau gue bukan foundernya Atmos Tapi dia directornya Atmos Dan dia itu si Koji-san ini bekerja di Atmos tuh udah 18 tahun Dan itu katanya dari jaman dia masih sekolah Berarti itu tahun-tahun pertama ya Pas Atmos baru-baru banget buka Dan si Koji-san itu udah kerja di Atmos Dari jaman-jaman sekolah emang orang Jepang mungkin dari dulu ya Udah entusias banget sama sneakers Udah entusias banget sama fashion Tapi serius banget Mungkin kalo sekarang atau mungkin dulu jaman gue sekolah tuh Cuman suka-suka aja beli-beli aja Belum yang kayak mendalami, mengulik Sampai bisa jadi kerjaan gitu Gue dulu belum pikiran Ceritanya itu si Atmos itu dulu awal-awal itu Dia tuh toko kecil di jalan-jalan kecil di Harajuku Sampai berkembang, berkembang, berkembang Dia jadi salah satu ikonnya Tokyo juga Sampai sekarang si Atmos itu udah punya 6 toko di Tokyo Kalo gak salah, satu di Osaka, satunya lagi di New York Dan itu cuman satu ya di New York Dan katanya, katanya Atmos mau buka di Jakarta Desene di Indonesia, gila gak tuh? Keren banget ya Lanjut kita ke Koji-san Jadi Koji-san ini dia desainer juga Dia banyak banget kolaborasi-kolaborasi Atmos itu dia yang ngerjain Di beberapa diantaranya adalah kolaborasi-kolaborasi ikoniknya Atmos dengan Nike Yang kita udah pasti tau, Eleven Print, Air Max Abis itu juga ada Animal Pack Animal Pack nih, ini buatannya si Koji-san nih Animal Pack juga sama Eleven Print udah keluar beberapa kali Gak cuman sekali Ada yang 2.0 juga ya Ini yang 2.0, ada yang 1.0, ada yang 3.0 juga Yang 3.0 tapi jarang ada yang liat ya Yang baru-baru juga ada Air Max 2 Lite kalo gak salah Dan orang Jepang tuh emang keren-keren ya Kemarin gue abis ngomongin Verdi Sekarang Koji-san, mungkin ada Nigo juga Eh pokoknya orang Jepang lebih gokil Dah itu dari Jepang, kita makin mendekat ke Indonesia lagi Yaitu dari Singapur Siapa dari Singapur? Ya ada orang hebat dari Singapur coy Di culture ini tuh ada orang hebat dari Singapur Dan itu bernama Mark Ong Atau biasa dikenal dengan Mr. Sabotage Nah siapa sih si Mr. Sabotage ini atau Mark Ong ini tuh siapa sih? Mark Ong ini adalah bisa dibilang tuh customize kali ya Dia suka custom-custom sneakers tapi mendunia Dibilang designer mungkin bisa dibilang juga ya Tapi gue mungkin lebih menyebutnya customize sneakers Karena dia emang gedenya tuh di custom sneakers ini Jadi si Mark Ong ini awalnya tuh cuman iseng-iseng Dan dia membuat karyanya dia tuh untuk ya Sekililingnya aja, circle-nya aja, friends and family aja Sampai peminatnya banyak banget, banyak banget, banyak banget Yang tadinya dia usaha sendiri Jadi dia bisa bikin perusahaan loh Dia bikin perusahaan dan dia bisa mempekerjakan banyak orang disitu Pada tahun 2003 Dia pernah memenangkan kompetisi internasional di Nike Talk Forum Dan saat itulah menyadari bahwa Ia dapat membangun karir dengan baik Dia pernah menang dan banyak desainnya Dia tuh juga ikonik untuk mata dunia Dan apa namanya, customer-customer ini juga Customer-customer dunia Bahkan dia banyak banget kerjasama sama orang-orang besar gitu Kayak pernah sama Kobe Bryant Abis itu sama My Sinoda juga pernah Pernah juga kolaborasi sama G-Shock Dia pernah juga kolaborasi dengan Essex Dia pernah kolaborasi sama Store Limited Editi Pernah juga Dan Mark Ong ini dari Singapura Deket sama Indo Berarti orang Indo bisa dong Untuk segede dia Dan untuk menggapai market worldwide Semangat Nah itu tiga orang tadi dari belahan dunia yang berbeda Yang satu dari Eropa Yang satu dari Asia Yang satu dari Asia Tenggara Itu semuanya Mereka ada di Urban Sneakers Society Mereka bakal dateng ke Jakarta Dan satu lagi guest star yang terbesarnya adalah Sean Waterspoon Sean Waterspoon Gue pernah bikin kontennya dia sendiri Siapakah Sean Waterspoon Dan Sean Waterspoon Bakal ke USS Gini bro Gini bro Urban Sneakers Society Itu dari pertama Dari yang pertama Dari satu Dua Tiga Itu Gimana ya Gue ngikutin banget gitu Dan gue Membantu juga Karena MIND di Urban Sneakers Society Juga beberapa Temen gue gitu Kayak Jejo Dan teman-teman saya Semuanya Tiga yang gue kasih lo Terus Sean Waterspoon Disitu masih banyak speaker-speaker kerennya Itu dari G-Shock ada Dari Fakir Rabbit ada Wah Sean Waterspoon Itu waktu itu gue pernah ceritain kan Dia punya toko thrifting gitu Namanya Round 2 Dan Round 2 bakal dibawa Ke USS Bakal ada di USS Terus Atmos Kujima Atmos itu kan bakal buka di Indo Bakal buka di Jakarta Tapi dia pop-upnya pertama kali Bakal ada di USS Jadi ada di USS dulu Biar kalian tau Ngerasain Atmos Itu ada di Jakarta Itu di USS dulu Abis itu baru nanti Tokonya ada di Jakarta Di USS itu ya Kalian udah pasti tau Ada ratusan ruffle Ada sepatu-sepatu mahal Yang Di ruffle disana Ada 70 lebih Indonesian brand Nah Indonesian brand nih USS maunya Bilangnya Indonesian brand Karena kalo lokal brand itu kan Nah ini juga lokal brandnya Amerika gitu Ini lokal brandnya siapa Jadi Indonesian brand Keren 15 international brand 20 lebih Thrifting market Ada food and beverage juga Hah? Wah Pertama kali USS Ada food and beverage Keren Jadi kalo misalnya kalian lapar Aus Bisa istirahat Terus nanti bisa liat-liat lagi Bisa nonton talk show lagi Bisa ikut ruffle lagi Ada basketball Sama ada skateboard Jadi kalo misalnya kalian yang main skate Bisa kesitu tuh Nanti bisa main skate Ini sadis sih Kacau Ini ada di tanggal 8 Sampai tanggal 10 November 2019 Di District 8 District 8 SCBD Jadi kalian bakal kesitu Itu tempatnya gede banget Kalo gak salah ada beberapa lantai Ada 3 lantai Gede banget Jadi kalian jangan takut Sumpah-sumpahkan Gak bakal sumpah-sumpahkan Kalian pasti puas banget Eeeh Jojo Kalo lu denger gua Lu punya acara Keren banget sih Salut Semangat terus men Good luck buat acaranya USS Kalian bisa follow instagram USS Di At Urban Sneaker Society Dan kalo misalnya kalian Mau berbincang sama gue Mungkin nanti kita bikin konten bareng Atau kita ngobrol-ngobrol Ya pokoknya seru-seruan sama gue Kita semua berteman Kalian bisa Ketemu gue di Urban Sneaker Society Follow aja instagram gue At Hanif RD underscore Gue pasti update disitu Kalo gue mau di USS Atau nanti gue ada dimananya Semuanya Gue bisa Gue bisa ketemu Gue mau ketemu sama kalian semuanya Tidak terkecuali siapapun Untuk lebih lanjut Dan kalo mau nanya-nanya Langsung aja kalian ke instagramnya USS Dan pastiin kalo misalnya kalian dateng Pastiin kalian itu Liat tuh semua speakernya Biar kita tambah teredukasi Dan Indonesia sneaker culture-nya Makin goks Jangan lupa like video ini Jangan lupa subscribe channel Gue jangan lupa share video ini Ke temen-temen kalian Supaya temen-temen kalian Juga dateng ke USS Dan bisa ketemu gue Dan ketemu share water sport Kira-kira gitu aja video gue Untuk kali ini Thanks for watching Sampai jumpa lagi di Video-video gue yang lain Gue Hanif Cops